Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menjaga dan merahkan, lingkungan desa yang tetap restari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama, melalui SDGIS Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan. Untuk kekuinan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya akan bertanggung. Kita tidak boleh belengang, sebab masih banyak jangkangan yang menghadapi masyarakat. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melupis kuntul Paris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan. Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan. Hanya di TV Desa News. Umbu aplikasinya segera. Horez keren-keren ku. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Inak, dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadi Adimbita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten Sadayana, Akang, Teteh. Perkenalkan nami Abdi Rijal, Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi lewi seurdei anak-anak muda anu kreatif. Pokoknya mah anu tiasa maju ke desa-desa di era digital ayu nak. Ku naoncing nih, kupingkan sakedap. Soalnya, Indonesia teh mau kattingali lamun kan ayah hijibulan anu caang diluhur. Tapi Indonesia teh bakal lewi mugah, lewi kattingali dei lamun ayah serebu bintang anu caang diluhur nak. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal akang teteh mengikuti gerakan Ovoi. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One Youtuber. Bersama Ovoi, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoi, dari desa untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada gosifan yang mendengar pertanyaan dari teman-teman untuk diberikan jawaban. Tapi ternyata tiket perjalanan pulang dari Lombok itu jam 7 waktu Indonesia tengah. Jadi pertemunya jam 7 waktu Indonesia Barat. Sehingga pagi ini beliau masih ada di pesawat. Kembali lagi seperti kemarin tidak bisa ada dalam ruang bersama kita. Ini mungkin ada hal yang menarik dengan keluarnya perpres tentang pengaluk apa yang menyebutkan tentang bagaimana pengalukasian dana desa ada minimal 40% untuk PLTDD. Kemudian ada 20% atau 8% untuk ekonomi, 8% untuk COVID kalau tidak salah. Menjadi menarik ini untuk diperbincangkan apakah memang akan dalam posisi seperti ini itu teman-teman di desa ada kesulitan atau tidak? Karena di beberapa ajat menyebutkan bahwa beberapa desa merasakan kesulitan untuk mengalukasikan yang PLTDD. Karena dirasa 40% ini angka yang cukup besar sehingga bisa saja untuk memenuhi yang 40% nanti kriteria atau mereka-mereka yang mestinya tidak berhak kemudian dialukasikan untuk mendapatkan PLTDD. Berkembang juga di forum grup ini menyebutkan bahwa ada yang menarik itu tentang data. Apa data-data yang ada berarti harus diperbarui dan ada indikasi bahwa ternyata tidak cukup produktif dengan membabah PLTDD yang kurang tepat. Karena ternyata ketika mendapatkan PLTDD itu jadi semacam dapat hadiah, dapat kado. Jadi kemudian menjadi konsumtif, nerekter teman-temannya di kantik, di kafe, dan seterusnya, update di status. Ini menjadi temuan-temuan yang ada di grup WA, klub sarapan SDGs. Kesempatan ini mungkin kita bisa manfaatkan untuk ingin kita mendengar komentar atau tanggapan atau pandangan dari teman-teman pendamping lokal desa karena yang paling dekat mungkin. Dan juga teman-teman pendamping desa yang lebih bisa memantau sebenarnya mixen apa enggak, ini masuk akal apa enggak, bahwa mewajibkan minimalnya. Kalau maksimalnya mungkin masih bisa masuk akal, tapi kalau minimal kan berarti harus dialokasikan sekurang-kurangnya. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan pendapat resen sambil kita, oh Pak Sabana ini ada agenda keluar mungkin, Pak Ketua Kelas. Oh Ketua Kelas, Halo Pak Sabana mungkin bisa memberikan, ini masih belum aktif apa, video sama ini. Ketua Kelas mungkin bisa memberikan pandangan lebih awal sebelumnya ke lain. Atau teman-teman ada yang ingin disampaikan pandangannya terhadap perpres ini, tapi kalau ada kekhawatiran salah berpendapat karena ini ruang publik ya silahkan kalau ada yang ingin bertanya sesuatu mungkin teman yang lain bisa memberikan jawaban. Salah satunya akses untuk upload dokumen-dokumen kemarin juga informasinya enggak kesulitan. Saya dapat informasi dari MIT, informasi kemarin disampaikan sedang maintenance. Dan saya belum tahu persis maintenance-nya sampai kapan nanti teman-teman bisa perpanjangan masa kontrak juga, dokumen-dokumennya bisa masuk diisi pemberdayaan. Oke, ada yang ingin bertanya atau ingin melentarkan pendapat silahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai 15 menit. Silahkan. Om Kamal. Makasih Pak Deh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Ini yang kemarin dipertanyakan juga pada saat grup yang pegiat itu. Terkait tentang pasal 5 ayat 4 untuk poin A sampai poin C. Di sini kan disebutkan tentang paling sedikit 40 persen. Artinya bahwa karena ini disebut paling sedikit atau minimal maka bisa saja melebihi 40 persen. Nah, kemarin pada saat ke desa itu, Pemdes mempertanyakan seperti ini. Apakah dan hanya karena dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka prosentasi untuk BLT itu ditingkatkan? Bukankah lebih baik dalam rangka pengentasan kemiskinan itu, lebih baiknya ditingkatkan program PKTD-nya? Artinya bahwa desa itu lebih memprogramkan masyarakat itu mendapatkan pekerjaan. Makanya kemarin saya mempertanyakan seperti ini. Apakah desa jika tidak mencapai minimal 40 persen atau tidak menganggarkan BLT untuk tahun depan? Desa itu bisa dapat sanksi, kalaupun ada sanksinya, berupa apa? Kemudian kemarin juga dipertanyakan ke Kang Iman, seperti yang Pak D bilang tadi, daulat desanya ada di mana? Kalau hanya tinggal mengelola 32 persen. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Kadang-kadang kalau pakai hitungannya Kang Iman kemarin, bisa saja menimbulkan kesenjangan sosial atau kejemburuan bagi masyarakat yang lain. Kalau hitungannya 300, 600, 900, atau 1.200.000. Bahkan mungkin bisa jadi ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat miskin itu sendiri. Karena bisa saja yang dari program PKH, mereka akan memilih masuk ke daftar BLT. Karena nilainya itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan para supra desa, khususnya di desa, bagi kami pendamping. Walaupun semalam tidak diputuskan kita menunggu PMK-nya. Tapi kayaknya PMK-nya juga tidak akan mungkin lari jauh dari terpres itu sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan ke depan desa itu. Sepertinya kalau pakai bahasanya Waipang, BLT ini kan kayaknya mengkhianati undang-undang nomor 6 sebenarnya. Harusnya kan kita lebih memberdayakan masyarakat daripada dikasih bantuan terus. Nanti masyarakatnya jadi manja. Kedua, seharusnya pemetaan itu harus ada. Dilihat dari sonasi COVID itu sendiri. Karena kita harus tahu, BLT itu muncul karena ada persoalan pandemi kan. Dengan 14 kriterianya. Nah, hari ini data KPM itu berbeda dengan tahun lalu. Pasti akan ada penurunan drastis. Tetapi kalau mau memakai pre-pres ini, maka tahun depan akan melonjak lagi. Jadi bisa saja. Yang tidak miskin, dimiskinkan. Supaya memenuhi 40 persen tadi. Nah, itu menurut saya, Pak De. Terima kasih, Pak De. Oke, terima kasih. Ini menarik memang ketika kita bicara. Saya paginya tidak terlalu mengikuti, tapi begitu ada yang men-share ada wajib 40 persen, kemudian BLT saya menjadi tergelitik juga untuk kemudian memberikan komentar atau pendapat di grup. Saya mungkin akan share screen. Jadi ada yang menarik ini dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Saya boleh share. Ini 2012. 2012 itu beliau tidak setuju BLT itu karena tidak mendidik. Itu pada saat menjadi wali kota. Kemudian di 2013, pada saat sudah menjadi gubernur, itu juga menyampaikan saya dari dulu emang tidak senang bantuan tunai. Kalau diberi buat usaha produktif, dari dulu saya tidak setuju BLT yang balsem, BLSM, itu juga semuanya. Artinya memang sebenarnya ada yang menarik, Presiden Jokowi atau Pak Jokowi sebelum menjadi Presiden. Ini enggak setuju BLT, tapi ketika menjadi Presiden kok malah ada BLT dalam desa yang minimal harus 40 persen. Mungkin situasional yang membuat itu dan seterusnya, boleh-boleh saja, tapi ini bagian dari bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat, tidak sekedar memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk, yang namanya bantuan langsung tunai kan berarti bantuan dalam bentuk uang. Nah akhirnya ya itu tadi, kalau dulu itu yang dekat BLT ya datang di kantor desa atau di BRI itu, ya pakai motor, kalau pakai perhiasan dan sebagainya, itu terjadi. Ya karena memang waktu itu data langsung dari pusat. Tapi kalau hari ini data dari desa ya sepertinya menjadi catatan ketika mewajibkan 40 persen, maka memberikan ruang untuk desa jadi tidak jujur bahwa ada orang-orang yang layaknya tidak mendapatkan, tapi karena harus minimal 40 persen, akhirnya dibagikan. Ini sih pandangan-pandangan sementara saya, dan menarik yang disampaikan Pak Kamal tadi tentang dalam tangga petik memiskinkan, artinya ya sebenarnya bukan memiskinkan, tapi memasukkan menjadi catatan orang miskin, padahal dia enggak miskin, karena pemerintah desa harus mengalokasikan yang 40 persen. Pak Ardani silakan. Terima kasih Pak D. Langsung saja, karena Anda ikut diskusi yang malam, jadi saya enggak tahu itu ceritanya gimana. Cuma memang kalau saya melihat data saja, seperti tahun ini di kabupaten saya itu rata-rata BLT itu hanya 13,35 persen, jadi udah turun gitu kan dari tahun sebelumnya. Jadi rata-rata di angka 13,35 persen, sehingga kalau saya membayangkan kemarin PLD-PD udah nanya karena ketemu. Kalau 13,35 persen terus diperpres, nanti DPNK-nya turun sama minimal 40 persen, berarti harus naik 27 persen menambah orang. Dan kalau kami kalkulasi kemarin dengan pagu misalnya 1 miliar, rata-rata per desa harus 111 orang. Sementara sekarang ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50. Memang ada beberapa desa yang lebih itu. Tapi dengan situasi ini, saya sih pertama berharap bahwa mudah-mudahan, ini hanya salah ketik, harusnya maksimal tadinya, terketik minimal, karena memakai bahasa itu. Kalau misalnya paling sedikit, mungkin ketiknya kan agak panjang sehingga perbaca. Karena antara minimal dan maksimal itu kan memang mungkin tipu. Ya berharapnya seperti itu, berharapnya seperti itu bahwa ini salah ketik. Tapi kalau sampai salah ketik kan jadi kasus juga. Sebuah regulasi yang berjenjang sedemikian rupa. Nah, yang kedua bahwa jika ini, tanda kutip dipaksakan 40 persen, artinya ketentuannya selama ini kan satu kakak. Satu kakak bukan per orang, bantuan itu. Artinya ke depan bisa saja alternatifnya bahwa bukan satu kakak, tapi per orang. Dalam satu kakak itu bisa saja semua orang dapat. Kemudian yang ketiga, bisa saja kriterianya bukan lagi yang miskin, tapi yang belum mendapat bantuan dari program pemerintah lainnya. Jadi, ya bisa saja. Karena ada indikasi seperti itu. Indikasinya, misalnya kemarin para pendamping atau pemegang BPJS Ketenaga Kerjaan itu mendapat BSU. Padahal kan bukan kategori orang miskin. Jadi, kalau melihat berbagai program yang ada, bantuan-bantuan itu, saya melihat ini memang bukan lagi kategorinya soal miskin atau tidak miskin. Sehingga, ya karena ada yang tidak miskin dan mendapatkan, termasuk tidak tahu Bang Gamal dapat, tidak BSU. Ya, pendamping kan banyak yang dapat BSU. Apakah pendamping itu miskin? Nah, itu kan juga, jadi bantuan itu mungkin definisinya harus di, apa namanya, diulang lagi. Apakah untuk orang miskin atau hanya untuk menambah konsumsi. Karena kalau bicara bantuan ini untuk produktivitas, tidak mungkin untuk produksi. Untuk apa? Untuk produktif. Faktanya bahwa semuanya memang untuk konsumsi. Hanya mendorong peningkatan konsumsi. Kalau bicara bahwa bantuan ini untuk produktif, secara logika nggak masuk. Karena sederhana saja, kalau kita bicara misalnya modal BUMDES yang ratusan juta saja, belum tentu bisa produktif. Apalagi hanya Rp300.000. Nah, ini ya tentu secara logika nggak masuk untuk produktif. Sehingga memang ini arah. Tampaknya memang hanya untuk meningkatkan konsumsi saja. Cuma terakhir, Pak, saya tetap berdoa lah. Mudah-mudahan PMK-nya itu, ya apa namanya, ada pasalnya yang memberikan ruang, tidak mengonci seperti ini. Kalau terkunci seperti ini memang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, makanya nanti yang 32 persen, udahlah sekalian saja untuk diperbolehkan, untuk menambah insentif perangkat desa gitu kan, biar lebih mudah kita menyusun APBDES kan, selesailah 32 persen gitu ya. Jadi kan kemarin kan ada perangkat desa yang bertanya, Pak, kalau 40 persen begini, kan kemarin yang ini sudah dapat PTNT, dapat PKH, segala macam warga kami. Sudah berkurang penerima BLT. Nah, berarti nanti siapa yang akan kami beri? Ya, saya bilang ya mungkin saja. Siapa saja yang penting manusia, ada di desa, belum dapat bantuan lain dari pemerintah. Wah, yang kaya juga. Nah, kalau diwajibkan. Boleh nggak perangkat desa dapat juga? Makanya saya pikir, udahlah 32 persen untuk perangkat desa saja sekalian gitu kan. Jadi kita enak menyusun APBDES-nya cepat. BLT 40 persen, dana, apa itu, beli, apa tadi, nabati hewani tadi 20 persen, 8 persen untuk COVID, 32 persen untuk perangkat desa. Nah, sudah kita Alhamdulillah APBDES kita realisasi langsung selesai gitu kan. Ini cuma sesuatu pikiran yang menjadi apa namanya, agak liar saja Pak Di, seperti itu. Kira-kira, apa namanya, yang berkembang sekarang. Cuma mudah-mudahan tidak menjadi sekacau itu APBDES kita di tahun 2022. Karena juga artinya kendataan SDGs kita yang kita bicarakan hampir satu tahun ini, ya itu di, apa namanya, diparkir untuk tahun 2022 ini. Nggak, nggak kepake dulu gitu. Karena, nggak mungkin dengan posisi seperti ini bisa mengalokasikan berbagai hal sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat. Sangat sulit sekali. Mungkin seperti itu pandangan saya Pak Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ardhani. Ini menarik. Jadi, kalau memang semangatnya adalah apa, peningkatan konsumsi masyarakat, ya memang bisa saja seperti yang Bang Ardhani tadi sampaikan, tinggal kriterianya aja ditambah. Yang dapet DLT itu bukan orang miskin, tapi yang berpendapatan kurang dari UMK. kurang dari upah minimum regional kabupaten, ya pasti akan melonjak jumlah orangnya. Karena kan banyak juga, karena ukurannya kan kemarin yang berpenghasilan miskin ekstrim itu berpenghasilan kurang dari 400 ribu. Tapi kalau kemudian kurang dari upah minimum kabupaten, saya yakin akan melonjak luar biasa karena beberapa wilayah perangkat desa itu belum juga terpenuhi upah minimum regional kabupaten. Jadi, perangkat desa juga bisa dapat juga. Nah, ini menarik. Jadi, kalau memang seperti itu, karena bahasanya adalah minimal 40 persen, ya bisa dimaksimalkan jadi 72 persen. bantuan langsung tunai tinggal dialokasikan saja di daftar warga. Siapa yang sedang menganggur, siapa yang upahnya kurang dari UMK, ya tetap bantuan. Seperti yang kemarin teman-teman dapat bantuan karena dampak pandemi, maka bantuan langsung BLU ya, yang teman-teman kemarin ajukan juga. Bisa juga itu bantuan untuk pekerja. Tapi kalau itu terjadi, maka yang menarik kemudian kita cerpati adalah adanya kewajiban negara yang kemudian dilimpahkan ke desa dengan kebijakan regulasi dana desa ini yang pada akhirnya maka memang bicara kedaulatan desa atau hak desa mengatur anggaran dana desa itu menjadi hilang. Ini satu caratan yang lain. Silakan open back Ramsel. Ramsel ini singkatan dari apa ini? Silakan. Ya, selamat pagi Pak D. Arief, Ramsel itu nampu. Silakan Pak D. Jadi, saya menyambung aja dari teman-teman terdahulu. Kalau BLT-DUDU itu minimal 4 pindang, kericauan di bawah. Akan membuat kegaduhan. Kemarin aja yang pengalaman 2020 bagaimana di masyarakat itu begitu gaduhnya. Data enggak sinkron antara yang di Kementes itu Kementes yang terakhir yang di Kemensos ada beberapa item itu enggak sinkron akhirnya jadi gaduh. yang dituding-tuding di pemerintah disa. Halo, Mas Arief. Oh, sinyalnya nih Mas Arief. Kita ke Mbak Hati. Silakan, Lopper Mike. Ya, Pak D, terima kasih waktunya. Mungkin saya sedikit aja. Ketika sekarang alokasi seperti itu ya, 40 persen, terus 8 persen, dan 20 persen, kita sebenarnya sebagai pendamping itu bingung ke desa itu seharus seperti apa cara kita menyampaikannya. Kemudian berbicara misalnya yang 8 persen itu. Kalau alokasi yang kemarin itu kita masih bisa bisa lah ya kalau di tahun 2021 ini. Karena kan masih ada beberapa di awal tahun banyak peningkatan COVID. Kemudian yang dan pada akhirnya di tahap 2 dan tahap 3 itu kita alokasikan malah untuk lebih kedukungan vaksinasi ya. Karena sudah menurunan COVID. Nah, ketika 2022 harus minima 8 persen untuk pencegahan COVID, kita bingung nanti alokasinya mau seperti apa gitu ya. Untuk alokasi apa itu uang sebanyak itu. Kemudian mungkin saat ini yang harus kita fikirkan bagaimana caranya atau langkah kita itu harus seperti apa. Apakah harus menerima dan menunggu saja dengan adanya peraturan ini atau apakah ada yang bisa kita usahakan supaya pemerintah masih bisa atau tidaknya mengevaluasi tentang peraturan ini dan melihat bagaimana keadaan di lapangan yang sebenarnya. Paling itu terima kasih. Oke terima kasih. Bang Amri silahkan. Oke terima kasih Pak Deh. Ini kita nyambung aja dengan yang lain Pak Deh. Ini yang pertama keluarnya seperti ini di Desember. Ini sementara sebagian negara sedang merencanakan perampungan untuk APB. Ini kan menjadi dilema lagi nih. Ini nanti mereka kawan-kawan di desa ini harus merombak lagi atau harus memusyawarkan kembali gitu kan. Ini kemarin kalau tidak salah di bulan-bulan Agustus keluarlah surat segda nih. Surat segda yang menyatakan jika keandainya APB desa atau negara di kami itu diketatkan di tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ada reward 5% dari ADD. Kemudian kalau seandainya dari 16 Desember sampai 30 itu normal tidak ada gitu kan. Nah kalau seandainya perikapan APB untuk tahun 2022 itu diketatkan lewat dari Desember atau di tahun 2022 atau di Januari atau Februari itu kena minus atau dipotong ADD-nya itu 5% Nah ini yang menjadi dilema di kami nih Pak D Nah sementara Petrus ini keluar lagi nih untuk seletap DLP 40% minimal kemudian ketahanan-pangan 20% COVID yang 8% Nah ini kemarin kami sudah menyusul APB itu dengan sesuai dengan apa yang sesuai dengan arahan dari pendak kebupaten gitu kan Nah otomatis ini gimana nih Nahari atau desa di kami gitu kan Nah kalau si Anu untuk pembahasan tadi menyampaikan ke Waipang itu ada hak lah kita untuk mempertanyakan mungkin mempertanyakan terkait regulasi yang sudah ditetapkan mungkin tidak lah tapi kita bisa juga memberikan cara nanti secara berjegang atau melalui forum ini jangan dipaksakan lah jangan menjadi apa namanya kebutuhan disamaratakan lah Indonesia ini desa-desa yang ada di Indonesia jangan disamaratakan lah karena mungkin saja kalau di kami mohon maaf di kecematan kami itu rata-rata sawit sekarang sawit kami itu sudah dimilai 27 per kilo itu sudah jauh kalau sekarang sudah banyak yang mobilnya profit rat putih sudah banyak peredar di kecematan kami dengan nilai sawitnya yang begitu jadi jadi ini saya agak agak silik juga di tahun 2020 kemarin belte yang di bulan April diketatkan dengan ada presentase dengan jumlah nilai panggudana ABD yang diketat beberapa yang masuk itu ada presentase itu satu desa dan pinggan saya dapat dua yang PJR pun dapat karena minimal tidak tahu lagi kemana yang kami berikan nah saya tata dengan Bang Ardian tadi kalau seandainya 40% ini diketatkan atau diwajibkan atau minimal ini dengan lagi kasa individu kalau seandainya layak satu keluarga itu dapat ada dua orang yang layak untuk mendapatkan DOK ya dikasih jangan kasa lagi Pak B kalau seandainya kita menjarahkan yang ini kita terapkan nah harapan kami seperti itu ini ada kebijakan dari pemerintah pusat kalau seandainya testers ini kita terapkan yang 40% DFT itu jangan lagi kasa karena kami akan sulit ada satu desa yang kami seperti itu melalui sawarah kami bisa hampir main lempar-lempar apa namang lempar-lempar kursi untuk menetapkan di tahun 2020 itu nah itu baru kalau tidak salah 20% 25% dari alokasi dana desa yang masuk kalau seandainya diketahkan isap 10% bagaimana itu ditanya dan itu cuma 40% yang tidak dapat 40% yang tidak dapat itu sudah maksimal sudah maksimal semua yang dagang yang warung yang dagang apa nasi juga dapat karena kita menetapkan jumlah itu jadi harapkan kita ke depan kalau siandainya bisa merupuskan ini dengan kementerian melalui Pak Kapus Datin ini BLT ini jangan lagi di atas tapi individu kalau seandainya di dalam satu keluarga tadi bisa kita layak mendapatkan dua orang yang kita berikan ke mereka itu mungkin bisa kita membayarkan 40% untuk BLT ini kalau memang itu menjadi fokus sama oleh pemerintah pusat itu Pak Deh nah ini ini yang bisa kami seluskan inilah Pak Deh yang terkait dengan terima kasih Pak Deh oke terima kasih sebelum ke Pas Darsono ke Mas Harip lagi ini sudah koneksi silahkan Mas Harip akan melanjutkan terima kasih program-program desa yang sudah dirasakan untuk 2022 yang untuk ekonomi katif mentah melewat bukan sifatnya bantuan langsung itu nanti satu akan gagal yang kedua saya sependapat dengan teman-teman itu nanti akan membuat pemalas pemalas baru ini ngatong semacam itu jadi di desa dampingan ini sudah terjadi hal-hal semacam itu intinya minta-minta yang selanjutnya ketika desa hanya bisa mengelola 30 sekian persen itu tadi bagaimana program yang ada di desa itu akan berjalan dengan bagus dengan efektif dengan lancar sementara PSD sendiri butuh dana sekian persen pembangunan dan lain-lain saya harapkan dan teman-teman tadi malam kita ngobrol dengan teman-teman di internal termasuk perangkat desa termasuk apa itu mudah-mudahan perpres yang minimal 40 persen ini kalimahnya salah seperti rekan tadi mudah-mudahan salah ketik itu harusnya maksimal maksimal 40 persen terketik minimal 40 persen yang kemarin aja minimal sekian persen itu aja maksimal itu aja sudah lumayan repot karena di bawah di arus bawah itu yang menjadi itu dari padat 40 persen kalau menurut pendapat saya sekalian aja dibagi semua rata satu desa nggak akan terjadi kekacauan semacam itu ini kadang teman-teman yang di kementerian bapak-bapak di kementerian itu perlu tahu kondisi di bawah seperti apa secara psikologis secara sosialnya biar tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi-lagi nanti yang direpotkan adalah pemerintah desa pemerintah desanya nanti larinya ke pendamping semacam itu terima kasih oke terima kasih informasi yang sempat didapat tadi Gusifan juga akan membahas dengan apa Gus Salim dan juga dengan tim kementerian desa mungkin ini jadi kesempatan teman-teman silahkan memberikan pandangan-pandangannya bagaimana permasalahan di lapangan dan seterusnya atau harapannya seperti apa supaya mungkin video ini juga bisa disaksikan oleh Gus Salim untuk menjadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakannya silahkan mas tersebut oke terima kasih banyak Pak Deh ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat pagi oh ya Pak Deh saya langsung ini menarik sekali karena sebenarnya yang turut merasakan ini kalau ada persentase seperti itu adalah kami juga pendamping desa Pak menyampaikan saya menyambung yang perempuan menyampaikan bahwa cara menyampaikannya ke desa seperti apa memang kami harus profesional tapi profesional juga itu ada juga batasnya perlu diketahui Pak Kocok bahwa saat ini kita dituntut untuk mengawal perencanaan sesudah tahapan kami ini sudah melaksanakan musyarah desa menyampaikan alokasi-alokasi spermen desa yang prioritas dan sebagainya sehingga kami mengarahkan desa untuk memaksimalkan prioritas-prioritas itu untuk dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat jadi ini musimnya lagi kita muslim bandes untuk menetapkan RKPDES itu menuju APBDES ini menyampaikan kami pengalaman sekali kalau menyampaikan peraturan-peraturan yang sifatnya sangat cepat itu aduh desa menangkapinya seperti apa terhadap kami seperti itu terkait dengan 40% tadi saya akan balik bahwa ini sudah menjadi pasti kacau Pak saya mengatakan di desa kami itu akan kacau itu karena menentukan menentukan itu itu yang sangat itu yang kami alami seperti itu Pak kami sepakat kalau itu aturan 40% itu kalau di dipaksakan itu kami berpendapat bahwa itu kalau itu sangat bagus kalau memang sekarang ini dalam keadaan ada darurat dan mendesak itu kalau dalam keadaan darurat mendesak itu bagus sekali bahkan itu kurang tetapi dalam kondisi seperti ini ini yang ini yang ini yang sangat susah Pak apalagi untuk merubah kembali masuk dalam IPBD ini yang ini yang sangat susah kami sampaikan sebagai pendamping desa seperti itu kalau pendapat saya Pak terakhir ini Pak Kocok kalau memang diwajibkan itu 40% apakah tidak sebaiknya dipotong saja itu baru diurusi oleh Kementerian Sosial atau Dina Sosial Kabupaten seperti itu supaya yang tahu persis dengan kemiskinan kan mereka supaya jangan desa merabat-rabat tentang miskin supaya pas yang kena yang kena itu yang dapat bantuan itu betul-betul miskin yang tahu kemiskinan itu kan ada kemarin data DTKS itu itu kan ada di situ jadi otomatis kalau tidak keluar dari DTKS otomatis desa menambah-nambah itu pasti karena sudah data terpadu Kesehatan Sosial itu bersifat nasional itu sudah masuk kalau mau ditambah-tambahin kalau yang masalah COVID itu memang ditambah-tambahin kemarin karena memang keadaannya mendesak ini kalau posisi sekarang kondisi sekarang ini tidak mendesak malah kalau dikatakan pemulihan ekonomi apakah betul 300 ribu itu akan memulihkan ekonomi nanti yang dikasih itu yang tidak masuk ke kriteria malah dibalikan rokok gitu kemudian saran saran kami Pak Pak Kocok mudah-mudahan juga mudah-mudahan juga itu adalah maksimal supaya bisa ada supaya bisa musyawra desa itu akan dinamis Pak kalau untuk ini kalau dipaksakan wajib 40% akan desa akan kesulitan pasti begitu Pak saya kira itu mendapat saya Pak Kocok makasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke silahkan teman-teman memberikan ruang pendapat usulan karena setelah acara ini selesai saya akan coba kirim link dokumentasi kita ke Gus Salim supaya Gus Salim mendengar keluh kesah atau pandangan dari anak-anaknya ketika ada kebijakan dari Perpres ini selanjutnya Kang Yaya silahkan oke selamat pagi Gus Pak Kocok kaitan BLTDD sebenarnya ini kalau di desa saya gitu desa saya utamanya desa apa namanya domisili saya itu sangat apa namanya sangat menjadi kejolak lah di masyarakat dan di desanya itu kayak yang kemarin itu yang 2000 yang pertama yang 2020 2000 dan 2019 dari jumlah kakak 1400 lebih lah itu hampir 860an lah itu semuanya dapat bantuan gitu dari mulai BLTDD terus kemudian kabupaten terus kemudian yang provinsi itu jadi hampir semuanya itu karena karena memang sudah tidak ada lagi gitu termasuk saya juga sudah saya pribadi dengan adaan keluarga itu sudah naik tiga kali di pembahasan BPD tapi saya nolak saya nolak karena alasan mereka tidak ada lagi gitu ini harus siapa gitu sedangkan ketentuan harus terpenuhi terus kemudian yang kemarin kan yang tidak menganggarkan yang apa namanya yang hanya 9 bulan itu kan harus ada surat pengampunan gitu pengampunan yang tidak menganggarkan karena sudah habis itu pertama kedua kaitan kaitan pembahasan di desa di internal pemerintah desa termasuk BPD gitu itu jadi apa namanya jadi tidak fokus memang betul pertama itu di dusun-dusun di RTR itu musawarah dengan RT dengan RW dengan tokoh masyarakat untuk menentukan siapa-siapanya berdasarkan kriteria yang ada tapi kesini-kesini karena memang apa namanya banyak perubahan-perubahan gitu perubahan-perubahan akhirnya ya seadanya saja siapa yang belum masuk dimasukkan gitu siapa belum terdata didata gitu siapa yang belum diusulkan diusulkan bahkan ada yang satu keluarga dua bahkan ada yang tiga gitu bahkan ada dobel dengan Hemensos dobel dengan provinsi jadi rada lumayan apa namanya bagi pemerintah desa termasuk BPD lumayan jenuh lah lumayan jenuh gitu jadi gak ada apa namanya gak ada bukan manfaatnya jadi gak terlalu lah bermanfaat gitu kalau ditentukannya minimal apa namanya maksimasi masuk akal gitu kalau harus segitu ya tidak tidak apa namanya tidak sesuai kalau untuk desa saya sangat tidak sesuai bagi desa saya terus kemudian bagi desa-desa lain juga sama lah jadi perbandingan-perbandingan kok desa yang lain segitu kok desa yang lain begini gitu itu juga jadi jadi apa namanya jadi perdebatan gitu itu yang yang pasti program selama ini yang sudah dibahas di RKP dan sebagainya bahkan kemarin di apa namanya di era APBDES terus kemudian nanti mungkin di APBDES jadi buyarlah program yang sudah masyak dari bawah muslus dan sebagainya ya bisa disebut percuma bahkan ada lagi yang yang begini apa namanya yang dari yang karena kemarin yang sebelumnya tahun 2019 2020 ada dusun yang kepotong bagiannya untuk BLT akhirnya dijanjikan untuk tahun ini contoh dusun ini 100 juta dusun ini 100 juta nah dusun satunya lagi jadi 40 juta karena anggaran di tahap tersebut terpotong gitu janjikan tahun sekarang nah itu jadi gejolak lah di desa kami khususnya gitu mungkin di desa lain juga sama mungkin itu Pak Dekocok terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih ke Bang Sabana silahkan open mic ya terima kasih Pak Dek selamat pagi Bapak-Ibu sahabat semua menarik nih Pak Dek sebenarnya Perpres 104 yang muncul kemarin itu beberapa hari yang lalu dan diterima oleh seluruh warga termasuk teman-teman pendamping kami tidak ingin menjustifikasi ya dan kami tidak ingin dalam konteks kemudian mempersoalkan memperdebatkan substansi Perpres 104 dari posisi kami selaku pendamping karena kalau kami sendiri padahal di wilayah lokasi kami sejak tahun 2019 itu bahkan sudah ada yang 60% BLT dana desa 50% 45% 40% 2019 lalu di 2020 itu rata-rata 40% artinya kalau dari situ kami tidak ingin kemudian mengeneralisasi ya kondisi ini di wilayah kami dengan wilayah yang lain tapi yang menjadi persoalan itu adalah hari ini bagaimana alokasi dana desa atau anggaran dana desa yang ada itu lebih diarahkan secara fokus kalau misalnya kita mencermati arah kebijakan pembangunan desa yang diatur di Permen Desa 21 itu maka prioritas penggunaan dana desa itu harus fokus sisa dana yang ada atau alokasi dana yang ada itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh memutar desa untuk percepatan pembangunan di desa yang sesuai dengan tujuan pembangunan global atau SDGs desa itu sendiri nah tadi malam kami juga sempat mendiskusikan di grup penggiat SDGs ini SDGs desa ini bagaimana strategi kita agar porsi yang 32% porsi yang 20% dan 8% evaluasi tahun ini itu bisa lebih efektif sebenarnya dan kalau kita kaitkan perkembangan terakhir di kementerian desa dimana Pak Menteri mendorong pembangunan peternakan pertanian berbasis terpadu berkelanjutan itu arahnya juga sebenarnya fokus fokus dalam menyelesaikan SDGs desa pertama tanpa kemiskinan kelaparan dan SDGs desa lainnya yang bersinggungan dengan dengan aspek keluargaan nah ini yang mesti menjadi apa yang menjadi perhatian kita semua di TPP agar pembatasan-pembatasan itu tidak dilihat dari sisi negatif tapi dari sisi tantangan agar pemerintah desa juga bisa mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada sumber daya manusia yang ada supaya memang dana desa yang tahun ini terpaksa karena undang-undang nomor 2 2020 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID desa tetap bisa survive tetap bisa melaksanakan pembangunan desa tetap bisa melaksanakan kegiatan di desa yang menyelesaikan permasalahan di desa nah ini yang mungkin menjadi PR kita bersama pada karena kami yakin dan percaya lahirnya sebuah regulasi ini berangkat dari proses yang panjang tidak tidak serta-merta dan pemerintah juga ini kan kewajiban negara hadir untuk menyelamatkan warganya manakala bencana ini menjadi persoalan dari perspektif itu kami ingin melihatnya mungkin itu yang kami sampaikan terima kasih oke tidak cocok menjadi pejabat jadi menarik setiap banyak bangsa sebenarnya lebih pada 40% menjadi angka patokan itu ya kalau kita ingin kita melihat sebagai oh itu kebijakan yang harus di yang harus diamankan ya memang seperti itu tapi bahwa ada kebijakan yang memang perlu mendapatkan saran pandangan maksudkan itu adalah hak juga teman-teman untuk memberikan apa ruang pandangan jadi seperti yang tadi disampaikan bagaimana konflik sosial akan semakin tinggi bagaimana kesulitan mencari apa yang akan mendapat bantuan mungkin solusinya seperti yang tadi disampaikan bukan lagi kakak tapi apa personal dan seterusnya ya sangat mungkin aja ini tinggal ini kan tinggal apa kalau saya sih melihatnya ini kan agenda untuk meningkatkan konsumsi dengan bagi duit gitu aja jadi tidak cuma yang jadi masalah adalah bagaimana proses membagi siapa yang dapat dan kemudian akankah itu berjalan dengan mudah ataukah kemudian ini sedang melakukan perusakan secara tidak sadar karena desa sudah melakukan proses musawarah dan seterusnya kemudian harus melakukan evaluasi di last minute proses perencanaan pembangunan jadi mestinya siapapun perlu melihat ada proses-proses yang harus dihargai dan diapresiasi silahkan mas pamudi lanjutnya ya terima kasih Pak Dikocok selamat pagi rekan-rekan ya saya menyimak dari berbagai berubah juga katanya dengan munculnya PP peraturan SD nomor 104 ini ini mumpung belum belum ada PMK maupun mungkin permandes pemerintah dan lain-lain kami memberikan masukan pada pengambil kebijakan di tataran kalau yang kemampingan dan keuangan kemampingan dalam musimnya PLD harapan kami kalau memang yang fokus 35 kemampingan kemampingan apa itu yang kaitannya dengan miskin ekstrim kalau itu berdasarkan data memang membutuhkan segitu mungkin tidak jadi problem tapi bagi yang tidak fokus itu harapan kami ada semacam kebijakan seperti tahun yang dulu bahwa ketika tidak bisa mengenggaran PLD Triulan ketiga tahun 2020 itu ada alasan dari desa berdasarkan musyawarah desa jangan sampai tadi kaitannya dengan hak dari masyarakat desa juga pemerintah desa yang dibawah itu tidak dihargai karena yang tahu kaitannya dengan konji warga desa dan masyarakat desa pemerintah desa dan masyarakat desa dan di bentukkan daripada agama musyawarah harapan pangkam bagi memang kondisi tidak ada yang sasaran PLD sampai 40% itu tidak ada sanksi pemotongan dana berikutnya berdasarkan hasil musyawarah desa yang dikuatkan berbagai alasan dan ada berita caranya dan diperkuat itu itu harapan kami mumpung tiga kementerian belum terbitkan sebuah regulasi di bawahnya karena kalau itu dipaksakan saya yakin ya nanti justru kaitannya kita untuk menghargai atau mengefisienkan sebuah anggaran saya kira tidak mahal tidak tepat ini harapan kami mumpung bapak-bapak ketiga kementerian yang biasanya ada semacam surat kekurusan bersama itu bisa mendengarkan kaitannya dengan saya yakin nanti dari PMJ pun juga kemarin sudah kasak pusuk kaitannya dengan kalau seperti itu tapi kan kita belum tahu penjagaan secara detail itu Pak Dekoto harapan kami seperti itu untuk bisa didengar minimal dari tiga kementerian yang biasanya membuat kebijakan terkait dengan dana kita begitu Pak Dekoto terima kasih terima kasih masih ada dua Mas Ahmad Topik dan Mas Agus Salim Mas Ahmad Topik silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Gus Kocoh Pagi Silahkan Menarik ini terkait dengan baturan Presiden yang 104 ini sebagai TPPI kita bukan mempermasalahkan keluarnya purpose ini tugas kita mungkin hanya mensosialisikan ke pemerintah desa terkait dengan regulasi yang baru keluar ini terkait dengan apa yang jadi soal sebetulnya adalah kita juga harus menghargai teman-teman dari pemerintah desa ini yang tahun ini sudah sangat menguras energinya melakukan penyusunan perencanaan mulai dari SDJS RKP dan teman-teman di desa dampingan saya Alhamdulillah sudah menyusun APB Des Poco untuk tahun 2022 itu Mas Kocoh itu mungkin yang perlu didiskusikan dan mudah-mudahan Gus Menteri juga paham dengan kondisi di bawah ini terkait yang 40% 20% dan 8% ini itu yang menjadi perbincangan di teman-teman pemerintah desa sebetulnya itu juga harus kita hargai apa yang menjadi sebetulnya rohnya indah-indah desa tentang kedaulatan desa sebetulnya itu yang mungkin Gus Kocoh mudah-mudahan teman-teman atau namanya TPPI juga jangan kita menjelaskan seperti yang disampaikan tadi buat tugas kita juga harus menyusiasikan ini regulasi yang baru ini keluar terima kasih Gus oke terima kasih masakus alim silahkan terakhir oke terima kasih Gus Kocoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua mungkin kami langsung saja ini Gus Kocoh menanggapi terkait-kaitan dengan kepres 1.04 ini ya pada dasarnya kan seperti ini kita kembali ke awal lagi nama saya katakan seperti itu karena kita kan dalam proses penyusulan RKPD sekarang ini proses hampir final juga APBDESnya sementara regulasinya baru datang di air-air seperti ini kalau menurut saya ini kepres ini biasanya kan ada turunan secara teknis mengaturnya nanti dari APMK APMK ini kita berharap nantinya menjelaskan secara detail bagaimana proses untuk pengalaman 40% itu nah mungkin saya juga berpikir mungkin 40% itu untuk apa itu 35 kebupaten yang termesuk dalam kategori desa kemiskinan ekstrim itu mungkin seperti itu bisa jadi juga dan juga kita mungkin kawan-kawan dari CPP ini kita bersabar ya bersabar kita nunggu PMK dan biasanya ada Permendes juga yang mengaturnya nah untuk sementara kita fokus ya kita menyesuaikan APBDES tahun 2002 ini untuk finalisasi sampai tanggal 30 Desember itu selesai dan nanti kalau PMK dan Permendes nya keluar terpenis untuk mengatur kepes 104 ini nah mungkin kan nanti dalam perjalanan setelah di tahun 2022 itu mungkin ada perubahan lagi bagaimana teknisnya kita melakukan APBDES perubahan lagi saya rasa sekarang ini kita fokusnya bagaimana kita mempulisasi agar APBDES di 31 Desember ini bisa selesai seperti itu yang mungkin dan untuk sekedar ini apa itu diskusi bagaimana ini saya rasa boleh-boleh saja atau masukkan ke Gus Menteri bagaimana istilahnya teknis kita menerapkan nanti 40% itu karena kemarin juga kita ada salah satu contohnya untuk penerapan 50% upah untuk program PKCD kemarin itu bagaimana kita melaksanakan ini teman-teman itu sangat susah sekali sampai-sampai PDTI kita dan PAI Sokol juga ini bagaimana ini bagaimana kita menerapkan tapi ternyatanya kita fleksibel bentuknya tidak semua kegiatan PKCD itu harus upahnya harus diterapkan minimal 50% kan seperti itu jadi kita fleksibel bentuknya seperti itu teknis kita melaksanakan di lapangan tapi ada kegiatan yang memelahan melebihi dari upah untuk lebih dari 50% juga ada seperti itu jadi bentuknya seperti itu mungkin itu sekejar ini mungkin dari saya kita fokus saja bagaimana kawan-kawan memfasilitasi karena kita fasilitas PDS kita ini sudah hampir final ini ini RKPD sudah menyusun segala macam itu sehingga kalau kita memenerapkan ini kekres ini kembali ke belakang lagi kita ininya progres kita mungkin itu saja sekian terima kasih Alhamdulillah 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 intinya lebih pada proses diteruskan dengan mengabekan perpese yang sudah turun kita atau bagaimana masa saya belum menangkap maksud ternyata tunggu kan biasanya kan ada ini tidak kita nunggu aja kan ada PMK yang mengatur biasanya alokasi pendanaan keperkaitan KPS itu nggak mungkin KPS itu nggak ada penjelasan penis dari KPS itu tapi kan PMK nggak mungkin jauh dari perpres karena dia ngindunya dari perpres iya implementasi dari KPS itu mungkin ada PMK yang mengaturnya nanti seperti itu dan nantinya ada turun lagi dari selesai lagi ke TPP biasanya kita membasis dari 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 Permen Kew itu dengan Permen Des nanti ininya artinya harus ada penyesuaian RKP Des tapi mungkin sekarang kalau kita menyesuaikan ini dengan PMK sekarang ini kan nggak memungkinkan karena PMK juga belum ada Permen Des juga belum ada jadi kita mungkin fokusnya kita menyelesaikan APB 2022 ini di tanggal 31 Desember itu finalnya ini pengesahan APB Des seperti itu Januari kita udah jalan seperti itu artinya mengabekan mengabekan ketika aturan itu belum ada kan nggak kita pakai atau gimana karena untuk menyampe sampai di kalau tahun-tahun nanti dengan 15 PMK-nya keluar kan berarti harus mengikuti itu ya tapi benar-benarnya itu bagaimana proses ini kita APB Des APB Des tahun 2022 fasilitasi kita sudah sampai ke sana kan hampir final malahan di miurga APB Des menyusun ini-nya menyusun APB Des itu kalau kita mau menerap menerapkan 40% itu kan ada tenis juga petunjuk tenisnya bagaimana nggak serta-merta langsung kita terapkan 40% sekian seperti itu kan nggak juga kita karena kita ini kan bukan kita menjalankan aturan tahun sebelumnya kepres ini jelasnya tetap ada turunannya dari ini dari PMK ya minimal dari kalau PMK tidak ada mungkin secara teknisnya dari Permendez itu nanti pakai itu oke terima kasih oke terima kasih jadi bagaimana kita mensikapi aturan-aturan yang baru tentang ini jadi semoga memang apa segera 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 ada PMK yang menjadi turunan dari perpres dari sehingga teman-teman juga lebih memudahkan untuk itu dan kemudian ini sebenarnya kalau kita tidak bicara pada konteks apa bagaimana mengalokasikan 40% dan seterusnya itu sebenarnya halal yang sangat kalau saya berpikirnya sederhana ini ini kan sebenarnya alokasi bantuan jaringan apa pengaman sosial atau jaringan sosial itu yang tadinya dari kementerian sekarang dilipahkan ke desa kan sudah selesai dengan minimal 40% ya berarti pasti akan terselesaikan jadi kalau kemarin masih ada yang dari kementerian sosial dan seterusnya begitu kementerian sosial tidak ada berarti kan maksudnya ke dana desa itu simpelnya seperti itu tetapi saya juga melihatnya ini bagian dari daulat desa bagaimana kedaulatan desa untuk mengatur anggaran kalau kemudian bagian-bagian dari kewenangan atau kewajiban negara dilimpahkan ke desa karena merasa sudah membagi dana desa maka ada hal yang kurang tepat di sini karena dana desa itu adalah hak konstitusi desa dan desa punya hak untuk menentukan jadi mungkin itu yang menjadi caratan kalau dari saya tapi teman-teman pasti punya cara yang lain menyikapi ini dan memang masing-masing kita juga punya tugas dan perannya masing-masing terima kasih sampai di sini salam bagi akrabat desa indonesia mari berdiri separis salam SDC desa salam desa isbu terima kasih 953 desa di indonesia tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa nah indonesia peryogi lebih seger anak-anak muda kreatif pokoknya mak tidak masuk ke desa di era digital ayo aku soal indonesia akan lebih 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 ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh indonesia caranya tinggal akan tete mengikuti gerakan Ovoi bantu kami untuk menjalankan misi ini membangun desa melalui gerakan One Village One YouTuber bersama Ovoi kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa Ovoi Dari desa untuk indonesia dan masa depan di selesai dan masa depan di selesai dan masa depan di Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya